Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada kesempatan ini yaitu Bahaya Kemunafikan. Kita akan membahas tema kita ini di dalam dari teks bacaan Firman Tuhan di dalam Masmur pasal 26 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Masmur pasal 26 ayat 3 sampai 5 saya bacakan bagi kita. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik. Aku tidak duduk. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Masmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Daud yang adalah seorang gembala ternak kambing domba. Tapi pada akhirnya Tuhan membawa dia naik menjadi seorang raja memimpin Israel. Dengan jabatan yang begitu tinggi dari suatu bangsa atau suatu kerajaan yang sangat besar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata Daud berkata bahwa apa yang dia alami karena sesungguhnya dia mau hidup di dalam kebenaran. Dia tidak duduk dengan kumpulan penipu. Dia tidak duduk dengan atau tidak bergaul dengan orang munafik. Dia benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan juga ia tidak duduk dengan orang fasik. Nah ini Bapak Ibu Saudara sebuah pesan yang baik bagi kita. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus memperhatikan pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita bergaul dengan orang yang cepat marah. Orang yang apalagi punya kehidupan doa yang tidak baik. Orang yang tidak suka baca firman Tuhan. Maka lambat laun kita akan terpengaruh dengan tindakan sikap dan perbuatan mereka. Maka Daud berkata bahwa dalam hidupnya dia tidak duduk dengan penipu. Dia tidak bergaul dengan manusia munafik. Dia benci kepada perkumpulan jahat. Dan juga ia tidak duduk dengan orang fasik. Ini sebuah pesan penting bagi kita. Karena penyakit munafik ini Bapak Ibu Saudara. Paling banyak itu sebenarnya menguasai orang-orang yang kelihatannya luar biasa rohani dan baik. Firman ini menegur saya secara pribadi. Mengingatkan. Supaya saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Mengoreksi diri saya. Sudahkah saya menjalani hidup dengan seutuhnya. Atau jangan sampai saya menjalani hidup dengan kemunafikan. Ketika dimimbar saya lain. Begitu saya turun dari mimbar saya telah berkotbah. Kehidupan saya berbeda. Seperti ada dua kepribadian. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Munafik itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dari seorang pelacur dia mengaku bahwa dia pelacur. Dari seorang penjahat pencuri. Mereka juga melakukan kejahatan. Mereka mengakui mereka pencuri penjahat. Tapi munafik ini berlaku bagi orang-orang yang kelihatannya baik. Kelihatan rohani. Tapi mereka adalah penjahat besar. Nah orang-orang berlaku munafik ini menurut Daud dikatakan sebenarnya karena mereka tidak hidup di dalam ketulusan. Orang munafik itu dia selalu mendua hati dan tidak pernah hidup di dalam ketulusan. Dan firman Tuhan bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya engkau hidup munafik ya. Engkau tidak menjalani hidup dengan seutunya. Engkau akhirnya tidak akan tenang dalam menjalani kehidupanmu. Perhatikan baik di dalam Masmur 26 ayat 1 dikatakan bahwa Dari Daud berikanlah keadilan kepada aku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi anda akan terhindar dari kemunafikan. Anda akan terhindar dari apalagi penipu putar balik. Anda juga tidak akan lagi duduk dalam kelompok orang yang ingin berbuat jahat. Atau kelompok orang fasik ketika engkau menjalani hidupmu dalam ketulusan. Dan yang kedua engkau percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Betul-betul mutlak percaya bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang munafik ini kalau kita lihat dalam Alkitab ada banyak catatan di dalamnya. Orang yang sikap munafik ini adalah suatu sikap. Perhatikan tadi saya katakan bahwa kenapa munafik ini penyakit yang justru melanda orang yang dari luar kelihatan baik. Atau kelihatan rohani. Tapi ternyata dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Maka dia akan menjadi orang yang munafik. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Perhatikan sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang dia akan berpura-pura berlaku baik. Dia akan bersikap ramah. Dia akan kelihatan sok rohani dan saleh. Tapi ternyata di belakang kehidupannya sangat bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Nah itu orang munafik. Dan jujur dalam Alkitab, orang-orang munafik ini atau sikap munafik ini melanda tokoh-tokoh agama. Contohnya di dalam Matius 23 ayat 28. Tuhan Yesus menegur para tokoh-tokoh agama. Demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejurujanaan. Tuhan Yesus sangat membenci kemunafikan dan kejurujanaan. Bahkan perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Matius 23 ayatnya yang kelima dan juga ayatnya yang ketiga di sana dikatakan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, para rohaniawan ini, alitaurat, farisi, para imam. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Orang munafik itu mereka buat segala sesuatu supaya orang lihat. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Para imam, alitaurat, farisi. Mereka itu orang-orang yang rohani tampak luarnya luar biasa. Rohani, saleh luar biasa. Mereka melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan mereka beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Sehingga Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada orang percaya pada waktu itu. Kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu. Kalau kalian lihat alitaurat, ada imam yang hidupnya tidak benar. Dan ini berlaku bagi kita hari ini. Kalau engkau jumpai ada pendeta yang khotbahnya lain, dia buat lain. Maka dengar saja khotbahnya. Jangan ikuti perbuatannya. Nanti Tuhan yang atur dia. Di ayat yang ketiga dikatakan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di ayat yang ke-27 menjelaskannya. Ini merupakan sebuah pesan bagi kita hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan. Ini diingatkan oleh firman Tuhan. Dan bagi semua kita orang Kristen. Kalau mau bertobat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang munafik. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa manusia paling munafik itu Saudara. Kita akan lihat. Yaitu siapa? Judas Iskariot. Kalau kita baca baik-baik. Di dalam Yohanes pasal 6. Bapak Ibu Saudara nanti setelah program ini bisa baca teksnya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Kita tahu perikopnya adalah murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Pada waktu itu banyak pengikut Kristus. Namun pada akhirnya di ayat yang ke dari Yohanes 6 ayat 66 ayat 60 sampai 66. Itu menceritakan bahwa banyak murid yang mundur dan meninggalkan Yesus di Galilea. Tapi apakah terus Tuhan Yesus bersedih dengan murid-murid mengundurkan diri? Tidak. Dari ayat 67 sampai ayat yang ke-71. Tuhan Yesus bicara kepada dua belas murid itu. Saya bacakan bagi kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayat 71. Ketika sudah banyak murid yang mengundurkan diri di Galilea. Tuhan Yesus ngomong kepada dua belas murid yang ada. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tidak takut kehilangan murid-muridnya. Yesus bilang, itu yang dari Galilea, murid-murid dari Galilea mereka sudah pergi meninggalkan aku. Ini tinggal kalian dua belas orang ini. Kalian juga tidak pergi meninggalkan aku. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jawab Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke dua belas ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Tuhan Yesus tidak katakan bahwa seorang di antara kamu ini kerasukan roh jahat. Atau seorang di antara kamu ini kerasukan kuasa gelap. Tuhan Yesus tidak katakan. Tapi Tuhan Yesus katakan di antara dua belas orang ini salah satu iblis. Di ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Judas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Perhatikan. Menyerikan bahaya kemunasifikan. Judas Iskariot ini levelnya rasul. Lebih tinggi dari ketua sinode. Lebih tinggi dari ketua klasis. Lebih tinggi dari pendeta muda. Pendeta tua. Atau pendeta pembantu. Lebih tinggi dari evangelis. Kalau sampai level rasul saja bisa hidup dalam kemunafikan. Maka hari ini kalau kita menjadi hamba Tuhan pelayan, pemusik di gereja saya sebagai pendeta. Harus betul-betul menyadari dan mengoreksi diri. Untuk betul-betul mau bertobat. Kalau tidak kita akan terjebak menjadi orang yang munafik. Dan kehidupan kita akan menjadi batu sandungan untuk orang mau datang kepada Kristus. Hal ini penting. Karena penyakit munafik ini menguasai level rasul Judas Iskariot. Para imam ahli Taurat yang Tuhan Yesus tegur. Tuhan Yesus berkata kalian ini seperti kuburan di labur putih. Di luarnya saja putih bersih. Di dalamnya itu penuh dengan tulang-benulang dan berbagai macam kotoran. Busuk. Hari ini teguran firman Tuhan datang kepada kita. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita berjalan dengan maunya Tuhan? Atau kita menjadi orang Kristen yang munafik, Bapak-Ibu Saudara? Kelihatannya hari Minggu kita seperti malaikat di gereja. Tapi Senin sampai Sabtu kita setan besar. Dan mungkin seperti Judas Iskariot. Tuhan Yesus bilang, salah satu dari antara kalian adalah iblis. Bukan Tuhan Yesus tidak berkata bahwa Judas Iskariot kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa Judas Iskariot ini dimasuki kuasa gelap. Tidak. Tapi dia iblis. Mengerikan Bapak-Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan sampai apa yang dikatakan Matius 23 ayat 28. Demikian juga lah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam. Kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang yang munafik itu, dia akan hidup mendua hati. Dan Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena dia harus merubah. Tiba-tiba harus jadi munafik. Oh ini. Contoh seperti mungkin saya, kalau saya menjadi pendeta dan saya tidak menjalani hidup dengan seutuhnya. Begitu ada jemaat pura-pura malaikat salam. Tidak ada jemaat saya setan besar. Maka tidak akan tenang dalam hidup. Mari jalani hidup dengan seutuhnya. Apa yang menjadi kelemahan kita? Kalau kita mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Melayani Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Tidak usah kita lihat orang lain. Hari ini engkau menjadi orang Kristen. Marilah menjadi orang Kristen yang mengerti Tuhan dan Juru Selamatmu. Menjadi orang Kristen yang betul-betul mengalami pertobatan dan pembaharuan. Sehingga kehidupanmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena orang yang munafik, itu sama dengan orang yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Percuma, Bapak-Bapak, hidup kita penuh dengan kepalsuan. Catat baik-baik ini. Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Karena itu, buanglah segala kemunafikan dan marilah hari ini kita hidup, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Menjalani hidup seutuhnya. Jangan memiliki keperibadian ganda, Bapak-Ibu Saudara. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan percaya, Bapak-Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam ketulusan dan percaya sungguh kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Maka kita akan diluputkan dari kemunafikan. Pergaulan yang buruk akan dijauhkan. Karena apa? Kita membangun segala sesuatu di dalam ketulusan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.